Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 192-194. Nah ini terjemahnya. Nah, bekerja dalam kelompok. Sekarang giliran kamu untuk mempraktekan membaca sang kuryang ke orang lain. Ya, tadi kan di halaman sebelumnya guru yang membacakannya ya kan. Nah sekarang giliran kamu lagi. Oke, pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan baca cerita itu secara bermakna. Keras, jelas dan benar. Artinya bermakna di sini adalah kamu membacanya itu dengan intonasi yang tepat. Intonasi, suara yang jelas itu bermakna namanya. Jadi tidak, titik koma perhatikan. Tidak, tidak membaca, tidak seperti itu. Itu tidak bermakna. Bergiliran, perbaiki kalau ada kesalahan-kesalahan yang kamu dengar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah itu pembelajaran di kelas ya. Praktek. Lanjut, untuk tugas berikutnya. Bekerjalah dalam kelompok. Teks di bawah ini adalah kesimpulan dari cerita Sang Kuryang. Tetapi ada beberapa kata yang masih hilang atau kosong. Isilah daerah-daerah yang kosong itu dengan kata-kata yang benar. Yang mana bisa kamu pilih dari kolom sebelah kanan. Nah ini dia. Jadi ini kata-katanya, paragrafnya, apa, ceritanya. Tetapi masih ada yang rumpang, yang kosong seperti ini. Nah, kata-katanya kamu pilih dari kolom yang di sini. Ya, kolom sebelah kanan. Nah lanjut. Tulis tangan, kelimat kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara keras. Secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika nulis, usapkan kata-kata-katanya secara keras, benar, jelas, keras dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya guru. Nah, kita lanjut ke halaman seratus sembilan puluh tiga. Ini dia. Mari kita jawab langsung. Ya. Ada yang Sumbi. Nah, yang mana? Adalah. Nah, ini tentunya beautiful ya. Eh, beautiful. Nah. Dan, baik hati. Ya. Putri Raja yang baik hati. Tetapi, nah, sometimes, ya. Kadang, dia sangat menjadi malas. Hobinya adalah, Nah, ini dia. Weaving ya. Weaving ya. Weaving. Ya, weaving close. Ya. Nah, lanjut. Nah, titik-titik. Nah. One day ya. Suatu hari. Nah, ini jawabnya adalah one day. Dia, alat tentunya itu jatuh. Nah, Tumang. Tumang. Siapa Tumang? Emel. 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 Dock. Datang membawakannya. Membawakan. Come. To bring her. Come to bring her tool. Ya. Tool. Back to. Kok tidak, Datul? Bring. Of course. What am I having to bring? Ini salah ini ya. Harusnya to bring ini yang dirumpangkan. Bukan hair tool. Ya. She married. Married. Him. Tumang was actually. Ya. A man. Ya. Dia adalah seorang laki-laki. Ini dia. A man. Ya. Yang telah dikutuk oleh. Nah. Siapa ngutuknya? A witch. Mana witch. Ya. Mana witch. Tidak ada. Wah. Salah lagi nih. Salah lagi. Menjadi sekor anjing. Ya. Tetapi. Kadang-kadang dia. Dia kadang-kadang. Turn. Ya. Berubah. Nah dia dia. Turn. Menjadi. Turn back. Kembali ke. Menjadi. Laki-laki normal. Dayang Sumbi dan Tumang memiliki satu anak. Ini San. Ya. Satu orang anak. Namanya Sangkuryang. Dia tidak tahu bahwa Tumang adalah his father. Nah ini dia. His father. Because. Karena dia itu adalah sekor anjing. He's dog. Whenever. Because he was a nerd. Wherever. He's dog. Kemana pun. dia pergi dengannya Tumang selalu menemani ya Sang Kuryang Pak Kumpanit Sang Kuryang kemanapun dia pergi hunting in the wood nah itu dia lanjut halaman 193 194 ketika umurnya 12 tahun Dayang Sumbi meminta ya meminta Sang Kuryang untuk membawa hati ya hati rusak tetapi setelah beberapa hari di hutan ya in the wood dia tidak bisa menemukan sekor rusak ya dia tidak mau mengecewakan ya mengecewakan disappointed nah disappoint ada ya ini dia mengecewakan mengecewakan ibunya maka dia membunuh si Tumang dan ya broke membawa 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 hatinya ke rumah dan give ya give ya give memberikannya ke ibunya karena lanjut karena karena of his love ya kecintanya ke Tumang dayang sumbi ya dayang sumbi tahu ya itu adalah hati si Tumang ya new ini dia new tidak dear ya tidak hati sekor rusak dia menjadi sangat marah ya very angry et nah ini et ya sang kuryang dia memukulnya dengan a piece ke ke buah kayu ya a piece of wood ke geningnya dan told him memintanya untuk pergi ya badly ini disini ya luka yang sangat parah ya badly ya wounded sang kuryang meninggalkannya dan desanya dan the village nah itulah jawaban dari buku bahasa inggris kelas 9 alaman 192 sampai 194 jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa kelas